Intro Halo guys, apa kabar? Kita doakan semua baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas serial drama Korea yang menegangkan, yaitu The Cert. Drama ini akan ditayangkan di OCN mulai tanggal 17 Oktober 2020 sebanyak 10 episode. Sebelum kita bahas drama ini, jangan lupa subscribe, like, dan support terus untuk kemajuan channel Revsuto Mixed Radio. The Cert merupakan drama thriller militer OCN yang akan datang berpusat di sekitar zona demiliterisasi. Dan telah merilis trailer pertama dengan aktor utama Jang Dong Yun. Di trailer pertama ditunjukkan Jang Dong Yun sebagai Go Dong Jin dengan adegan yang menegangkan. Go Dong Jin ada di dalam pandangan makhluk itu guys, dan kemungkinan akan diserang. The Cert akan menceritakan kisah tentang kelompok pencarian khusus, yang bertujuan untuk mengungkap rahasia penghilangan dan pembunuhan misterius yang dimulai di zona demiliterisasi. Jang Dong Yun bergabung dengan para aktor berbakat termasuk Kristal, Moon Jung Hae, Yun Park, dan Lee Hyun Wok. Menceritakan tentang Yong Dong Jin, seorang pawang anjing militer. Yong Dong Jin sedang menghitung hari yang telah lama ditunggu-tunggu. Karena sesuatu hal, Yong Dong Jin akan diberhentikan dari kemiliteran. Tapi suatu ketika ada situasi tak terduga di zona demiliterisasi membuat Yong Dong Jin mendapat tugas bergabung dengan tim pencari. Yong Dong Jin memiliki harapan untuk mengakhiri apa yang bisa menjadi misi terakhirnya tanpa rintangan di jalan. Tetapi ketika situasinya terungkap secara misterius, Yong Dong Jin yang tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih terlibat di dalam situasi yang mendegang kan guys? Yong Dong Jin mengandalkan nalurinya untuk membimbingnya. Dan ini akan sangat penting dalam pencarian jawaban tim. The Third mengangkat tema Thriller Militer Drama ini adalah kisah bertahan hidup tentang pesta pencarian yang bertarung melawan makhluk mengerikan. Menyoroti ikatan yang mengharukan antara anggota-anggota dari tim pencari, ketika mereka berjuang untuk melatihkan diri dari zona demiliterisasi bersama-sama. Dan melalui perjuangan mereka telah membangun persahabatan yang kuat. Son Yerim adalah seorang letnan pertama di ketentaraan dengan riwayat hidup yang sempurna dan memiliki rahasia di balik kelahirannya. Mantan anggota korps pelatihan petugas cadangan, seorang perwira operasi unit perang kimia, biologis, dan radiologis di bawah kendali langsung oleh markas militer di Front Barat. Seorang prajurit serba bisa dengan kecerdasan dan kecakapan fisik, Son Yerim selalu bersemangat dengan keinginan untuk menang dalam segala hal yang dilakukannya. Son Yerim bergabung dengan tim yang menyelidiki peristiwa misterius di zona demiliterisasi sebagai perwira khusus. Kim Da Jung adalah seorang cadangan yang pernah menjadi kepala tim pasukan khusus, yang bertanggung jawab atas kontra terorisme, dan sekarang bekerja sebagai pemandu wisata di DMZ Memorial Hall. Dia ingin menjalani kehidupan yang tenang dengan keluarganya di dekat garis kontrol sipil, tetapi tiba-tiba menerima tawaran untuk bergabung dengan kelompok pencarian. Song Min Gyo adalah seorang perwira elit yang merupakan orang pertama yang secara sukarela menjadi pemimpin ragu pencarian. Tetapi Song Min Gyo adalah tipe pemimpin yang tidak dapat dikontrol, bahkan oleh atasannya, dan sering menempatkan timnya dalam bahaya guys. Lee Jong Sung adalah wakil ketua tim. Lee Jong Sung memiliki pikiran seorang prajurit sejati, dan kadang-kadang berselisih dengan Song Min Gyo, pemimpin timnya, ketika situasi ekstrim mulai berkembang. Jang Dong Yun sebagai Yong Dong Jin, Crystal sebagai Song Ye Rim, Moon Jung Hae sebagai Kim Da Jung, Yoon Park sebagai Song Min Gyo, Hyun Wok Lee sebagai Lee Jun Sung. Drama-drama yang dipintangi Jang Dong Yun diantaranya adalah Sebagai pangeran Chun Jung di serial drama Choson Exercise tahun 2021 bersama dengan Jung Hae Sung, Lee Yeo Bi, dan Kim Dong Jun. Sebagai John Nok Du di serial drama The Tale of Nok Du tahun 2019 bersama dengan Kim So Hyun, Kang Tae Oh, dan Jung Joon Ho. Sebagai Kwon Song Chan di serial drama Just Dance tahun 2018 bersama dengan Park Seo Wan, Lee Jo Young, Jo Hae Eun, Shin Do Hyun, Lee Yeo Mi, dan Kim So Hyun. Sebagai Dong Yun di serial drama Top Management tahun 2018 bersama dengan Seo Eun So, An Hyo Sook, dan Cha Eun Woo. Sebagai John Jung di serial drama Mr. Sunshine tahun 2018 bersama dengan Lee Byung Hyun, Kim Tae Ri, Kim Min Jung, Yoon Yoon Sook, dan Yoon Yo Han. Sebagai Shin Min Ho di serial drama Apu Mede tahun 2018 bersama dengan Lee Yeo Bi, dan Lee Joon Hyuk. Sebagai Song Da Hoi di serial drama School 2017 tahun 2017 bersama dengan Kim So Jung, dan Kim Jung Hyun. Sebagai Han Ji Hoon di serial drama Solomon's Fertury tahun 2016 bersama dengan Kim Hyun So, dan Cho Jae Hyun. Sebagai Gom Gaibal di serial drama Woman at the Game Company tahun 2016 bersama dengan Irene. Dramanya Kristal di antaranya adalah Sebagai Ye Ran di serial drama Graduation Session tahun 2020 bersama dengan Dan Loong. Sebagai Cha Ariong di serial drama The Player tahun 2018 bersama dengan Song Song Hun, Lee Si Eun, dan Tae Wong Sook. Sebagai Kim Ji Ho di serial drama Prison Playbook tahun 2017 bersama dengan Park Hae So, dan Jung Kyung Ho. Sebagai Mo Ra di serial drama The Bride of Water God tahun 2017 bersama dengan Shin Se Kyung, Nam Jo Hyuk, Im Jo Hwan, dan Gong Myung. Sebagai cameo menjadi pramugari by Min Ji di episode 1 di serial drama The Legend of the Blue Sea tahun 2016 bersama dengan Lee Min Ho dan Jung Ji Hyun. Sebagai Yoon Sena di serial drama My Love Legal tahun 2014 bersama dengan Ren, Nahe Ryung, Cha Ye Ryun, Kim Jung So, dan Lee Ho Won. Sebagai cameo So Jung di episode 81 serial drama Potato Star tahun 2013 bersama dengan Ko Gyung Pyo, Yeo Jin Go, dan Ha Yeon So. Sebagai Lee Bona di serial drama The Hears tahun 2013 bersama dengan Lee Min Ho, Park Shin Yee, Kim Wo Bin, dan Choi Jin Hyuk. Sebagai An So Jung di serial drama High Kick yang ketiga tahun 2011 bersama dengan An Nae Sang, Yeon Yoo Soon, Yeon Kae Sang, dan Lee Jong Sook. Drama-drama yang dimintangi Yoon Park adalah sebagai Kim Doyeon di serial drama Bird Care Center tahun 2020 bersama dengan Em Ji Won dan Park Ha Soon. Sebagai The Goods Lover di episode 6 di serial drama Mystic Pop-Up Bar tahun 2020 bersama dengan Hwang Jung Em, Yuk Sung Jae, dan Choi Won Young. Sebagai Xiong Hyun di episode 3 di serial drama Itaewon Class tahun 2020 bersama dengan Park Seo Joon, Kim Dami, Kim Dong Hae, Yoo Jae Myung, dan Kwon Nara. Sebagai Moon Tai Rang di serial drama Beautiful Love, Wonderful Life tahun 2019 bersama dengan Seol In A, Kim Jae Young, dan Joo Yoon Hae. Sebagai Pangeran Kisung di episode 16 di serial drama The Crown at Clown tahun 2019 bersama dengan Yeo Jin Go. Sebagai Kang Ki Sook di serial drama Legal Hike tahun 2019 bersama dengan Jin Go dan Seo Eun Soo. Sebagai Kisan di waktu muda di serial drama Room No. 9 tahun 2018 bersama dengan Kim Hae Soon dan Lee Kyung Young. Sebagai Lee Gang di serial drama Radio Romance tahun 2018 bersama dengan Yoon Do Joon, Kim Soo Hyun, dan Yura. Sebagai Park Jae Wan di serial drama Age of Youth season 2 tahun 2017 bersama dengan Han Yee Ri, Han Seung Yeon, Park Eun Bin, Ji Woo, dan Choi Ara. Sebagai Jae di serial drama School of Magic tahun 2017 bersama dengan Jin Young, Nick Chun, Kang Yoon Jae, Ryu Seung So, Shin Eun So, dan Park Yeo Young. Sebagai Kang Wo Il di serial drama Introvert Boss tahun 2017 bersama dengan Yoon Woo Jin, Park Yee So, Gong Seung Yeon, Kim Yee Ryong, Stephanie, Hyo Ji Young Min, dan Han Jae Suk. Sebagai Pria Misterius di serial drama The Package tahun 2017 bersama dengan Lee Yoon Hae dan Jung Yong Ho. Sebagai Si Yoon Ho di episode 12 serial drama Uncontrollably Found tahun 2016 bersama dengan Kim Won Bin, Bae Soo Zee, dan Lim Ji Eun. Sebagai Park Jae Wan di serial drama Age of Youth tahun 2016 bersama dengan Han Yee Ri, Han Seung Yeon, Park Eun Bin, Ji Woo, dan Choi Ara. Sebagai Jung Ji Hoon di serial drama Comeback Mister tahun 2016 bersama dengan Rin, Lee Min Jung, Oh Yoon So, Kim Soo Ro, Kim In Won, Lee Han Lee, dan Choi Won Young. Sebagai Park Jae Joon di serial drama Flower of the Queen tahun 2015 bersama dengan Kim Sung Ryong, dan Lee Seung Kyung. Sebagai Kim In Sook di serial drama Reset tahun 2014 bersama dengan Chung Jung Myung, dan Kim So Hyun. Sebagai Cha Gang Jae di serial drama What Happened to My Family tahun 2014 bersama dengan Young Dong Geun, Park Yun Sik, dan Kim Yong Jo. Sebagai Kim Jun Sung di serial drama Little Love Never Hurts tahun 2013 bersama dengan Lee Seung Yeop, Hong Song Hyun, Seo Ji Suk, dan Shin Da Eun. Sebagai Wo Il Kyu di serial drama Good Doctor tahun 2013 bersama dengan Jo Won, Moon Chaewon, Jo Sang Wok, Kim Yong Kwong, Wang Ji Won, dan Yong Bong Kil. Sebagai Lee Won Il di serial drama Paberti Medley tahun 2013 bersama dengan Lee Seung Yeop, Lee Seung, Park Jung Min, dan Bae No Ri. Sebagai Kang Geon di serial drama Glass Match tahun 2012 bersama dengan Park Jin Wo, Kim Hyun Seo, Jung Ae Ri, dan Kang Shin Il. Sebagai Park Ho Ki di serial drama To My Beloved tahun 2012 bersama dengan Park Sol Mi, Hong Jung Hyun, dan Kim Min Jun. Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Rekuto Mix Random. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.